Selamat pagi, jumpa lagi di channel Yengki Delta 2 Alpha Fox Road Oscar Slash 911 Xtri Hotel Whiskey, kali ini kita ada di belakang rumah teman-teman Kita akan membuat antena flowerpot ya pesanan dari Pak Bayan ya Jadi ini kita cuma membantu membuatkan flowerpotnya Nah untuk rencana ini karena beliau condong ke rapi ya Jadi frekuensi yang kita gunakan nanti 140 sampai 143 ya Walaupun untuk lokasi rapi itu 142 sampai 143 Tapi banyak di tempat saya itu inputnya 140 ya Jadi saya mulai dari 140 Nah disini saya akan ceritakan dulu untuk topologinya Flowerpot ini adalah antena 1 per 4 lambda ya 1 per 4 lambda yaitu 2 kali 1 per 4 lambda Dengan rumus 300 ini cepat rambat cahaya Dibagikan frekuensi ya seambil tengah-tengah ya antaranya 141 lah ya Kemudian dikalikan 1 per 4 lambda Ini 1 per 4 ini dari satuan ya jenis antenanya itu ya 1 per 4 kalau seperti telek itu kan 5 per 8 ya Ini rumus umum ya Semua saya kira sudah tahu untuk yang sudah sering melihat channel saya Kemudian setelah dikalikan maka akan mendapatkan hasil yaitu 0,53 Kemudian diubah menjadi cm menjadi 53 cm Sampai disini sudah paham ya teman-teman Kemudian kita melihat untuk skemanya Disini saya bagi menjadi A dan B A adalah 5A 5 per 8 Kabel 5 per 8 yang sudah dikupas 5 per 8 ya Jadi kabel RG58 yang sudah dikupas Ini saya anggap ini adalah A ya dari titik ini sampai titik ini Ujung ya Kemudian dari titik ini sampai ke bawah Mendekati lilitan ini saya anggap B Agar lebih mudah pengucapannya Kita akan mencari A A dimana A itu rumusnya adalah 8,9 Dibagikan 100 ya 8,9 itu adalah ini 8,9 per 100 itu Ini presentasi teman-teman Jadi presentasi Jadi ketika kabel itu sudah dikupas Itu nilainya itu presentasinya lebih Lebih besar daripada yang belum dikupas ya Yaitu 8,9 per 100 Kemudian yang B itu 8,7 per 100 ya Kemudian dikalikan 53 hasil dari Perkalian rumus umum ini ya Yang 1 per 4 lambdanya itu berapa ya Ini 53 dimasukkan disini Persentasinya 8,9 per 100 digalikan 53 Hasilnya A adalah 47,17 ya Nanti bisa diukur Tabelnya itu seperti itu ya Kalau bisa nanti tepat ya Kalau semakin tepat Maka hasilnya semakin akurat ya Semakin bagus ya Kemudian untuk yang B B 87 per 100 ya Presentasinya 87 persen Ya 100 itu persen ya Dikalikan 53 Maka hasilnya adalah 46,11 Maka kesimpulannya disini adalah Untuk kabel yang belum dikupas ya Itu 46,11 Kemudian yang sudah dikupas 47,17 Menggunakan pipa PVC Kali ini saya gunakan pipa PVC ini ya Ya 3 per 4 ya Kemudian saya gunakan T Ini 2 Ya kemudian Tentunya Bahan baku utamanya Itu kabel RG 58 dan 1 penutup Nanti ukuran 3 per 4 Oke Untuk lilitan Kita gunakan itu 9 lilitan Ya 9 lilitan dengan Panjang Panjang lilitan ya Bukan panjang kabelnya Tapi panjang lilitan Itu 5 cm Kemudian nanti ada T disini ya T 1 Kemudian Dari T ke tiang Itu saya beri Jeda atau jarak Sekitar 15 cm Nah ini nanti Ini juga PVC juga Nanti abis itu Ditalikan ke tiangnya ya Tiang penyangganya Jadi Agak jauh Dengan logam lain gitu ya Seperti itu Rumusnya Teman-teman Mungkin teman-teman bisa Melihat ya Ini sudah Sering saya buat juga Di channel saya Tapi karena ini ada pesanan Sekaligus kita akan Bahas Sekaligus kita akan Ingatkan lagi Barangkali teman-teman Sedang mencari Apa Membuat Ingin membuat Antena yang Simple Yang mudah Oke Kemudian Kita akan potong Ini ya Kita akan potong 46 47 Berarti sekitar 115 Ya Kita 115 Kita potong Kita potong 115 ya Kita akan langsung Praktekkan saja Teman-teman Agar lebih mudah Kalau kita Praktekkan teman-teman Akan lebih mudah Memahaminya Ya Oke 110 110 Ya 110 115 Juga Tidak masalah Untuk Jaga-jaga Ya 115 Tambah 5 5 110 110 Ya teman-teman Nanti Tidak terlalu panjang Bener Terlalu panjang Nanti jelek 110 Kita menghitung Nanti Tidak terlalu panjang Teman-teman Oke Kurang lebih Segini lah Ya Karena Saya Ini Perfect Sendiri Agak bingung Depannya Kameranya 110 110 Nanti Saya ukur Lagi Teman-teman Kalau Teman-teman Penglihat Ya 110 Kita akan Potong Dulu 110 Ini Kita akan Potong Ya Menggunakan 10 10 11 12 14 14 15 16 17 18 18 19 19 Oke 110 Sudah Kita Potong Ini Ya Kita Ukur Ya Teman-teman Kurang Lebih 110 Lah Ya Mau Dipas Juga Makin Bagus Ya Karena Irit Bahannya Ya Ini 110 Ya Teman-teman Sebentar Ya Itu Ya 110 Oke Kemudian Langkah berikutnya Teman-teman Kita Akan Kupas Ya Kita Akan Kupas Dulu Mungkin Kita Ukur Dulu Aja Biar Makin Akurat Ya Teman-teman Makin Akurat Makin Akurat Kita Ukur Dulu Yaitu Kita Buat Tadi Yang Atas Itu Yang Atas Ya Teman-teman Yang Atas Itu 47 17 Ya 47 17 Karena Nanti Ada Jedah Karena Ini Nantikan Ditarik Pakai Beneng Ya Teman-teman Jadi Ada Jedah Akan Saya Buat Saya Buatkan Menjadi 47 2 Ya 47 2 Atau 47 20 Ya 47 2 Karena Ini Cuman Terpal Beberapa Mili Ya Jadi Menjadi Masalah Gitu 47 47 2 Ya 47 2 Kemudian Kita Ukur 46 Di bawahnya Adalah 46 Teman-teman 46 Bentar Ya 46 Kita Ukur 46 Oke 46 Sudah Saya Ukur Teman-teman Oke Kita Pastikan Kembali 46 Dan 47 47 Ya 47 2 Ya Teman-teman Yang Bawah Ya Kemudian 46 46 6 6,1 Ya Yang Bawah 46 Oke Kemudian Kalau Sudah Kita Akan Bur Ya Teman-teman Akan Kita Bur Kemudian Kita Masukkan Untuk Pipanya Akan Saya Siapkan Dulu Bur Teman-teman Kita Akan Lakukan Pengeburan Ya Jadi Titik yang Tadi Yang Tiga 36 Kemas Satu Satu Itu Kita Bur Dulu Disini Tidak Bingung Tepat Sepit Oke Kita Dibur Seperti ini Teman-teman Kita Besarkan Lagi Kemudian Kita Ukur Lagi Tadi 5 cm Panjang Lilitan 5 cm Teman-teman Oke Ini Harus Sejajar Teman-teman Harus Sejajar Harus Lurus Ya Oke Kita Besarkan Lagi Oke Tidak Sampai Cukup Kita Persiapkan Untuk Untuk Apa Namanya Kabelnya Teman-teman Kita Akan Kupas Ya Kabelnya Tadi Ukurannya Adalah 17 Eh 47,7 47 47 17 Ya Teman-teman 47 47,2 47,2 Ini Harus Ya Meter Yang Lurus Itu Bermuda 47 Oke 47,2 Ini Teman-teman 47,2 Kita Akan Kupas Teman-teman Kupas Kemudian Kita Sisa Karanti Dalamnya Aja Atau Inner Ya Teman-teman Ya Inner Videonya Agak lama Gak Apa Ya Yang Penting Kita Akan Selesaikan Teman-teman Juga Melihat Cara Saya Ya Teman-teman Ini Cara Saya Cara Teman-teman Yang Lain Mungkin Berbeda Atau Sama Oke Kemudian Kita Kupas Ya Teman-teman Ya Kita Sisakan Untuk Inner Nya Aja Inner Jangan Dipotong Inner Nya Outer Nya Yang Kita Potong Kita Kupas Kita Buang Kita Akan Pastikan Lagi Kalau Misalnya Terlalu Panjang Nanti Kita Potong Teman-teman Ya Pas Ya 47 47,2 Dirasa Pas Kita Pastikan Untuk Inner Dan Outer Tidak Jadi Satu Ya Teman-teman Ya Ini Kan Tadi Ada Bukas Potongan Ya Kita Pastikan Dia Bener-bener Tidak Jadi Satu Kalau Jadi Satu Ini Nanti Berbahaya Nilai SWR Akan Kacau Nanti Kita Akan Cek Juga Untuk Nilai SWR Ya Teman-teman Kalau Sekelas Untuk HT Saya Kira Ini Sangat Aman Bagaimana Kalau Pakai Lick Ya Kita Sesuaikan Aja Sih Maksimal Sih Menurut Saya 25 Watt Atau 15 Watt Aja Itu Maksimal Dan Menurut Saya Teman-teman Oke Setelah Kita Kasih Isolasi Seperti Ini Agar Tidak Ini Tidak Ketarik Untuk Outer Barulah Kita Masukkan Untuk Ini Dulu Jadi Kita Masukkan Seperti Ini Dari Didik Yang Ini Masukkan Seperti Itu Kita Masukkan Seperti Itu Masukkan Terus Sampai Ujung Kelihatan Nah Ini Ujungnya Kelihatan Baru Sini Nanti Kita Kasih Stali Teman-teman Sini Kan Jadi Sempet Tak Sekip Karena Ada Ada Apa Ada Giat Tiba-tiba Ada Giat Terus Tak Sekip Nah Ini Setelah Dimasukkan Tadi Ya Menuruskan Yang Tadi Ini Kita Kasih Cuean Ya Teman-teman Fungsinya Untuk Menjaga Agar Tidak Ke Pelorot Ke Bawah Bahasa Bahasa Indonesia Apa Ya Gitu Dikasih Dikan Sedikit Kemudian Ditali Ya Menggunakan Tali Apa Aja Sih Ini Opsional Sekali Apa Aja Bisa Tali Kemudian Di Plaster Nanti Dengan Dikasih Luka Seperti Ini D Tidak Melorot Dia Ya Ini Biasanya Saya Tetap Kasih Plaster Tujuannya Biar Tetap Menjaga Agar Tetap Ada Tidak Keliatan Ya Sorry Saya Tali Seperti Ini Terus Saya Plaster Teman Teman Tidak Melorot Ke Bawah Oke Nah Setelah Sudah Ditarik Teman Teman Ditarik Seperti Ini Ditarik Sampai Kencang Ya Kemudian Seperti Ini Ya Nah Ini Ini Gak Di Plaster Pun Gak Apa Apa Nah Seperti ini Kemudian Kita Tarik Kencang Ya Teman Ya Itu Tarik Kemudian Kita Lilit Dari Sini Dari Arah Kiri Sini Ya Teman Kita Tarik Seperti Ini Kita Buat Lilitan Sembilan Kali Ya Teman Teman Ya Sembilan Kali Nah Sudah Dilubang Ini Saya Kira Gak Mungkin Meleset Ya Sembilannya Itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya sebenarnya setengah ini setengah jadi sembilan ya teman-teman totalnya bukan 9 utuh ya tapi kalau dibalik 9 utuh Oke Nah ini harus sabar ini ya panjang soalnya 10 meter Setelah sudah semuanya ini seperti ini ya hasilnya Seperti ini hasilnya dan ini masih kencang ya oke masih kencang kemudian angka berikutnya adalah memplester ini ya Setelah Setelah Supaya Tetap Kencang pada posisinya Ya Setelah Setelah seperti ini Rapatkan juga ya teman-teman jangan lupa Rapatkan dan kencangkan Supaya tidak Pudar Kalau putar Sama aja Bohong ya Ya Sudah jadi teman-teman Ini antenanya seperti ini Kemudian kita akan buat T ya T nya di kita masukkan ya teman-teman T nya kita masukkan Di prosesnya membuatnya itu sebetulnya gak lama sebetulnya teman-teman Cuman ya ini Tidak karena ada giat tadi Ini T nya kita masukkan seperti ini Mau ke arah bawah atau ke atas ya silahkan ya 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 saya nanti kan ini buat Apa namanya lengannya Untuk lengannya teman-teman Ya seperti ini Ya seperti ini ya Kemudian ini nanti dikasih lengan Teman-teman Teman-teman kita masukkan lengannya ini Seperti ini Ya ini 14 cm ya tadi ya Kemudian ini dikasih Nah Sudah jadi teman-teman Tapi ini tidak profesional ya Nanti kita potong aja Tiga-tiga Yang ini terlalu panjang kayaknya ini Potong separuh aja nanti Ini untuk pegangan ke pipa antenanya teman-teman Oke Nanti kita akan Video kan Uji cobanya ya RX dan TX nya Setelah Jadi kita coba matching kan ya Ini saya pakai biasa V80 Kemudian untuk SWR pakai SX401 Ini TXD141 ya Tuh ya 1 banding 1 Lihat kalibrasinya Kalibrasinya lebih ya Kalibrasinya lebih Powernya lihat XK5W Oke Keluar 4 watt ya Karena baterainya juga udah mau habis Ini untuk V80 nya Belum tak cas ya teman-teman Lihat untuk SWR Ya SWR 1 banding 1 Di 141 Kemudian kita coba cek untuk 1442 142 Dia tidak ngangkat ya 143 Ya tambah kecil 144 Masih bagus 145 145 Naik ya 140 140 140 bagus ya 1 banding 1 Jadi kesimpulannya Untuk antena ini Untuk antena ini Matching dari 140 Sampai dengan 144 Ya Ini kabelnya Nah ini antenanya Itu cuma tak sendekan seperti itu Kita akan coba untuk Transmit ya 143 720 Nah itu Masih bagus ya Cek 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 1212 Dicoba Tidak ada Ada monitor Ini kabelnya Ya ini Buka Tidak sampai Yang kursi Api Pora Ganti Api Api Bagus kita coba pakai low ah pakai lebih pakai low power tak sendai kenangan kursi anonoi sera ganti oke terima kasih Pak Pak Bambang ini ketinggian cuma 30 cm tak sendai kenangan kursi terima kasih Pak Bambang oke terima kasih sampai jumpa 73